Tauran antara dua kelompok pelajar terjadi di ruas jalan pleret Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Puluhan pelajar ini mengejar sekelompok pelajar lain yang berada di atas truk. Aksi lempar batu dan saling pukul tidak dapat dihindari hingga satu orang pelajar mengalami luka pada bagian kepala, lengan dan kaki akibat terjatuh dari atas truk serta terkena lemparan batu. Warga yang berada di lokasi berusaha melerai bentrokan ini. Namun dua kelompok pelajar ini tidak mengindahkannya. Polisi dari sektor pleret yang melakukan patroli langsung membubarkan Tauran sekaligus memeriksa kondisi satu pelajar yang dilaporkan terluka. Ada rombongan dari SMK Nasional, ada yang berkepatan di tempat itu ke depan SMK Nasional Nusantara yang melempar. Kemudian di halal warga, karena saat itu yang rombongan SMK Nasional ini naik mobil, terjatuh salah satu. Kemudian oleh warga dibawa ke puskesmas pleret. Kemudian setelah kami cek PKP dan menerima laporan dari masyarakat bahwa ada korban satu orang jatuh dari kendaraan, kemudian kami cek ke puskesmas, ternyata di sana bukan meninggal. Tidak hanya luka-luka saja, luka recet di antaranya di tangan celah tiri, kemudian di bibir dan di hidung serta di dahi. Akibat insiden ini luas jalan di sekitar lokasi kejadian, mengalami kemacetan di kedua arah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Khalid Mawardi, RTV